Audio Jumbo Kembali mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan Namun kali ini pelaku adalah seorang oknum anggota polisi berinisial DBH yang bertugas di Polres 4 Lawa Hmm DBH sendiri ditangkap karena keterlibatan dalam pencurian buah kelapa sawit pada sepekan lalu Kelapa sawit yang dicuri tersebut adalah milik salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten 4 Lawang DBH ditangkap dan diamankan pada Senin 6 September 2021 Dimana pada saat ditangkap ia tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan diri kepada tim Lang Satres Krim Polres 4 Lawang Penangkapan pertama berlangsung Sabtu 23 Agustus lalu tetapi tersangkat sempat kabur Ungkap ke Polres 4 Lawang AKBP Patria Yudara Hadian Kasat Reskrim Polres 4 Lawang AKP Wanda Dira Bernan Atas perbuatannya menurut kasat Reskrim ia diancam dengan pasal 363 KUHP Pidana dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun Menurut kasat Reskrim kasus ini tetap kita kembangkan Karena masih banyak kemungkinan tersangka lain yang akan bisa kita proses katanya Menangkap mengambangkan sekitar 5 orang Kemudian setelah ditanyain oleh pihak keamanan bahwa mereka memang berniat untuk mengambil buah sawit dalam hal ini PT Elab Untuk kemudian dijual lagi Kemudian setelah diamankan Kurang lebih tersangka berjumlah 7 orang Tapi yang diamankan yang mereka bisa amankan sekitar 4 orang Terima kasih telah menonton!